Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW beransana membuka kesempatan bagi pasangan Tiongkok dan asing pemegang ARC yang tidak bekerja untuk mengikuti asuransi nasional dan menikmati subsidi persalinan dan pensiun di hari tua. Peserta asuransi nasional adalah warga negara Taiwan yang tidak termasuk dalam asuransi militer, asuransi PNS dan asuransi kerja seperti ibu rumah tangga atau warga menganggur berusia 25 hingga 65 tahun dengan premi asuransi 932 dolar Taiwan per bulan. Jika pembayaran terlangsung dengan normal, dapat menerima subsidi persalinan dan uang pensiun setelah usia 65 tahun. Organisasi masyarakat khawatir jika MOHW memberi keronggaran kepada setiap orang untuk ikut dalam asuransi nasional, akan terjadi situasi di mana warga negara Taiwan halus membayar runas asuransi baru bisa menerima subsidi, sedangkan pasangan asing yang mendapat perakuan khusus tidak perlu. Menurut statistik kementerian dalam negeri, jumlah pasangan asing dan Tiongkok pemegang ARC mencapai sekitar 170 ribu jiwa, MOHW akan menilai imbas kebijakan ini terhadap keuangan negara. Jika terdapat konsensus, maka rancangan amandemen ini akan diajukan. CWB mengatakan, gelombang dingin dan kelempapan yang memadai menimbulkan turunnya salju di Gunung Jet pada tanggal 11 jam 2 lewat 30 dini hari selama lebih dari 2 jam. Salju berhenti pada pukul 4 lewat 50 pagi dengan ketebaran 2 cm. Salju kembali turun pada pukul 7 lewat 5 dengan suhu menurun hingga minus 1,2 derajat Celsius. Salju berhenti pada pukul 9 lewat 55 dengan ketebaran salju mencapai 3,5 cm. Front dan masa udara dingin kontinentar menyebabkan turunnya hujan singkat dan suhu rendah di berbagai kawasan. Namun udara kering utara yang mengalir ke selatan membuat hujan berhenti pada tanggal 11. CWB menyatakan, waktu paling dingin diperkilakan jatuh pada tanggal 12 dini hari. Efek radiasi pendingin yang terjadi akan membuat kawasan pantai di Taiwan Utara dan Timur Laut bersuhu rendah 12 hingga 13 derajat Celsius. Tragedi kecelakaan udara terjadi di Ethiopia, Afrika Timur pada tanggal 10 jam 8 pagi waktu setempat. Sebuah penerbangan Ethiopian Airlines menuju Nairobi, ibu kota Kenya jatuh 6 menit setelah lepas landas. 157 penumpang semuanya tewas. Pesawat maut ini mempunyai model Boeing 737 yang sama dengan Lion Air yang jatuh ke laut tidak lama setelah lepas landas dari Jakarta tahun lalu. Penumpang yang ketinggalan pesawat kerana masalah transfer masih merasa ngeri. Menurut media asing, pilot segera melaporkan masalah setelah lepas landas dan meminta untuk mendarat. Situs pelacak penerbangan Swiss Flightrader24 melalui Twitter mengatakan pesawat maut sempat mengalami ketidakstabilan terbang setelah lepas landas. Boeing 737 generasi keempat Max 8 yang jatuh ini baru dibeli November tahun lalu. Usianya hanya 4 bulan, sementara pilot juga memiliki catatan penerbangan yang baik. Pada 29 Oktober tahun lalu, Lion Air Indonesia dengan model yang sama juga jatuh ke laut tidak lama setelah lepas landas. Dua kali kecelakaan terjadi dalam setengah tahun pada model pesawat yang sama. Boeing mengeluarkan penyataan bantuan teknis akan dikerahkan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan.